Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi di pertemuan ke-13 ya Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang Managing Project atau Management Project Nah, ini salah satu kajian juga yang mungkin nanti akan Anda dapatkan di Mata kuliah yang khusus itu ada Managing Project atau Manpro ya Project Management Nah, tapi di mata kuliah ini, ini akan membahas sekilas saja Apa sih itu Managing Project atau Management Project Terus apa yang harus dipersiapkan, apa yang dibutuhkan, dan lain sebagainya Kenapa ini menjadi salah satu hal yang penting Itu dalam kegiatan bisnis ya Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Dalam suatu perusahaan Dalam suatu perusahaan Itu pasti tidak hanya kegiatan-kegiatan yang rutin ya Seperti produksi dan lain sebagainya Nah, pasti suatu waktu suatu perusahaan biasanya punya suatu project Ya, atau pekerjaan yang berbasis waktu kalau project gitu Jadi ini biasanya project itu biasanya bukan hal yang rutin ya Tapi biasanya bisa incidental gitu kan Atau hal-hal yang dia berbatas waktu untuk suatu kegiatan tertentu Nah, dalam suatu project Nah, ini kenapa harus di-manage Ya, kenapa harus di-apa namanya Diatur, diukur, dan lain sebagainya Nah, permasalahannya adalah Ternyata Ini bukan hanya di Indonesia Tapi di dunia ya Bahwa sangat Apa namanya Sangat Banyak sekali Project-project yang ketika Tidak di-manage dengan baik Itu dia akan Kadang terbengkala Kadang tidak Selesai tepat waktu Dan lain sebagainya Pokoknya banyak sekali Permasalahan-permasalahan yang Terjadi dalam project ini Nah, apa akibatnya ketika suatu project itu Tidak tepat waktu Apa, jadi Molor gitu ya Apa, pengerjaannya menjadi Jadi lama dan lain sebagainya Tentu saja kalau Dari sisi perusahaan Itu Kos Ya Apa namanya Biaya lah Dari sisi perusahaan itu Pasti yang dilihat adalah biaya Semakin Katakanlah suatu proyek Harusnya Apa namanya Selesai dalam waktu sebulan Tapi Apa Sudah sebulan lebih ini Tidak belum selesai Artinya Costnya kan Harus Apa namanya Harus ada cost tambahan Extra cost kan Nah ini kan menjadi Apa namanya Tidak efektif dan efisien Artinya kan Kalau kita berbicara Kita sudah singgung-singgung tuh Di Pertemuan-pertemuan awal Bahwa Dalam bisnis sesuatunya Harus Efektif dan Efisien Ya Karena Ketika efektif dan efisien Artinya Costnya akan Turun Ketika cost turun Apa Pendapatan Perusahaan Artinya Profitnya akan naik Gitu Jadi Sebenarnya itu ya Secara simple Apa namanya Itu yang dicari oleh Perusahaan Bagaimana Cost bisa Seminim mungkin Dan Profit Semaksimal mungkin Nah seperti itu Jadi Ketika Membuat satu projek Atau apapun itu Gitu kan Itu harus Cost efektif Efektif dan Efisien Nah Pentingnya Project management Itu Apa namanya Dalam data Itu Project itu Katanya runway project itu Ada 30 sampai 40 persen Di IT project Gitu kan Jadi Runaway project itu Project yang Apa namanya Yang Tidak sesuai dengan Target lah Gitu ya Dengan Apa yang diharapkan Kayak tadi Contohnya kan Katanya Untuk Simpelnya Kayak gini aja Apa namanya Kita mau Membangun rumah Ya Kita sudah Apa namanya Alokat Apa namanya Kita membuat Planning Segala macem Rumahnya mau Seperti apa Mau dari bahan Apa segala macem Yang kerja Berapa orang Dan lain sebagainya Nah Ternyata Dalam perjalanannya Apa namanya Kita sudah Membuat rencana Bahwa Apa Rumah ini Dibangun Akan selesai Dalam waktu Katakanlah Satu bulan Ini Dengan Kalkulasi Dengan Perhitungan Dan lain sebagainya Gitu ya Satu bulan Itu selesai Costnya Misalnya Berapa Katakan 500 juta Oke Costnya Untuk satu bulan Untuk bahan Untuk bayar Bayar pekerja Dan lain sebagainya Pokoknya Katakanlah Semuanya Apa Satu bulan itu 500 juta Gitu ya Sampai selesai Nah Ternyata Di perjalanan kan Memang Apa namanya Kadang Misalnya Orangnya sibuk Nggak ngontrol Ada Apa Ada apa Segala macem Ternyata ada Terlambat Apa Bahannya datangnya Terlambat 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 Ada trouble Apa Segala macem Akhirnya jadi Apa Dalam satu bulan itu Budgetnya 500 juta Sudah habis Dan Ini belum selesai Si rumahnya Yang artinya kan Anda harus bayar Misalnya kan Yang kerja Ya harus dibayar kan Gitu ya Ini sudah satu bulan Berarti kalau Masuk satu bulan lagi Berarti Anda harus bayar Pekerjanya satu bulan lagi Nah itu kan jadi Additional cost Atau ada cost tambahan Gimana kalau Anda Udah nggak punya uang tuh Uang Anda udah 500 juta Udah habis Tapi Rumahnya belum jadi Katakanlah atapnya Belum jadi Nah ini kan menjadi Permasalahan Ya Ada harus ada Mengeluarkan ekstra cost Nah Runway project Dan sistem failure Atau Ya runway project Di IT project Itu ada 30-40% Ya Exist schedule Budget Fail to perform As specified Jadi Ada yang Lewat dari Jadwal gitu kan Harusnya satu bulan Dia jadi 2 bulan Jadi 3 bulan Budget Gitu kan Pasti Gitu kan Anda sudah Mengkalkulasikan budget 500 juta Kayak tadi Menjadi Membengkakan Gitu ya Atau misalnya Memang jadi Tapi fail To perform As specified Ternyata Tidak sesuai Dengan spesifikasi Nah itu juga Happen Di dalam IT project Juga Jadi Kalau mungkin Anda Apa namanya Pernah nonton Ini ya Serial Di Netflix Apa Drak Bukan Iya Drama Korea Startup Nah itu juga Hampir sama Kayak gini Jadi Ada Hal-hal Yang bisa Diambil Gitu kan Itu juga Apalagi itu Tentang IT juga Gitu ya Dia Programming Terus Ada Apa Ada yang Bikin AI Untuk program Dan lain sebagainya Nah Itu juga yang Apa namanya Diatur Di Disitu ya Nah Terus ada Type of system failure Jadi Gagal untuk Capture essential Business requirement Bisa saja Jadi Katakanlah Memang Suatu Software itu Ketika dibuat Itu Yang namanya Buatan manusia Itu pasti ada Kekurangannya Makanya kan Suka ada Update version 1 Terus Di update lagi Ke version 2 Version 3 Dan lain sebagainya Itu kan Biasanya Apa namanya Sesuatu itu kan Dibuat dulu Terus di running dulu Oh ternyata ini kurang ini Baru dibenahi lagi Dan lain sebagainya Nah Tapi Apa namanya Bukan itu Saja sih Yang Kalau Sesuai running Sesuai harapan Gak apa-apa Tapi ini Fail to capture Essential business requirement Ya maksudnya adalah Bisnisnya A Dia Bikin softwarenya Buat Katakanlah Pekerjaan B Kan itu Gak nyambung Nah itu yang Kadang sering Terjadi Terus Fail to provide Organisational benefit Jadi Apa sih Untungnya Pake Software ini Misalnya Atau Pake IT ini Atau softwarenya Atau lain sebagainya Apa Yang Keuntungannya Kalau Tidak banyak Keuntungan Ya Buat apa Kan Gitu ya Complicated Poor Organisive User Interface Nah User Interface Ini sangat penting Juga Jadi Di Pertemuan Berapa ya Kita bahas Bahwa Kita harus tahu juga Si pengguna kita User kita tuh Siapa Programmer Yang udah tahu Komputer Atau apa Segala macam Atau orang biasa Yang Apa namanya Tidak terlalu familiar Dengan komputer Atau dengan sistem Nah Kalau Apa namanya Programmer Atau orang yang familiar Dengan komputer Dia pasti tidak Akan terlalu Kesulitan Ketika Interface Agak Banyak Tombol Dan lain sebagainya Mungkin dia udah Oh ini tombol Ini Mungkin dia Sudah terbiasa Tapi ketika Usernya Atau yang Akan menggunakannya Itu Apa namanya Sedangkan tidak terlalu familiar Dengan komputer Nah itu kita harus Membuat User Interface Se Simpel Mungkin Yang mudah Ia pahami Jangan sampai Anda membuat Atau misalnya Softwarenya Dibuat Agar Fiturnya Banyak Segala macam Anda masukkan semua Ternyata Tidak Tidak perlu juga Mereka Gitu ya Nah itu yang Paling sering terjadi Nah inilah kenapa Kita balik lagi Pentingnya Memanage Suatu Project Karena Jangan sampai Suatu proyek itu Terbengkalai Atau Dan lain Sebagainya Ya Gitu Nah itu yang Penting dari Management Project Nah Kalau ini tidak Dimanage dengan baik Si project ini Maka dia akan Cost of run Ya Artinya Costnya akan bertambah Gitu kan Seperti tadi Anda harus nambah lagi Bayar pekerja Bayar apa Segala macam Terus Time slippage Maksudnya kan Misalnya Anda menjadwakan Sebulan Udah Katakanlah Udah mau beres ya Si project itu Atau Misalnya sebulan Anda membangun rumah itu Mau Anda tempati Ternyata Udah sebulan Belum beres Terus Anda mau Nempati Kan udah Kalau belum beres Misalnya atapnya masih bocor Dan sebagainya Kan tidak Menjadi tidak Apa namanya Tidak nyaman kan Anda gunakan Itu juga sama dengan Yang lainnya Ya ketika Apa namanya Hari Hanya Belum selesai Maka nantinya Ketika dipaksakan Digunakan Itu kan jadi Tidak Tidak bagus ya Terus Technical Shortfall Impairing Performance Pasti ada Kalau Apa namanya Pasti ada Error-errornya Performance Tidak bagus Dan Lain sebagainya Nah itu kan jadi Apa namanya Menjadi Kerugian ya Nah tanpa Management yang baik Maka Apa Development dari sistem Dari proyek Proyek atau proyek apapun Sebenarnya ya Akan Apa Memakan waktu yang lebih lama Udah Dan memakan budget Anggaran yang Lebih lama Juga Gitu ya Jadi Nah Inilah Kenapa pentingnya Suatu proyek Itu dimanage Dengan Baik Gitu ya Nah Untuk proyek Management itu adalah Aktivitas ya Jadi dia adalah Aktivitas yang Termasuk di dalamnya Planning work Ya Apa Mampar Merencanakan apa Yang harus dilakukan Assessing risk Resiko Ya Nanti Di Di jalan Resikonya Seperti apa Gitu kan Itu kan yang harus Di Apa namanya Di Diperhitungkan Ya Resiko Resiko Itu harus diperhitungkan Terus Estimasi Estimasi resource Required Resource nya Kita butuh apa aja sih Untuk proyek ini Gitu ya Nah itu kan juga Harus di Perhitungkan Saya butuh Misalnya satu proyek Saya butuh bagian Orang yang ngerti ini Orang ngerti ini Orang yang ini 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 Dan lain Sebagainya Nah terus Organizing the work Ya Apa namanya Mengorganize Suatu pekerjaannya Misalnya Ini bagian ini Siapa yang ngerjain Bagian ini Siapa yang ngerjain Nah seperti ini kan Lebih ke Bener-bener management Ya Bagaimana kita Memanage Orang Bagaimana Memanage Waktu Memanage Resiko Memanage Resources Dan lain sebagainya Nah terus Assigning task Controlling project Execution Ya kita harus Kontrol gitu kan Kalau gak dikontrol Nantinya Kalau ada salah-salah Kan jadi Susah ya Nah Reprogress Progress ya Reporting progress Dan Analyze resultnya Hasilnya di Analisis Nah itu kan Yang harus dilakukan Dalam Satu project management Jadi Ini Bener-bener Bahasan di Management Yang harus Anda Salah-satunya Yang harus Anda Kuasai juga Ya Project management Jadi memang ini Kalau Berbicara management Secara khusus Secara luas Itu adalah Apa namanya Yang memanage seluruhnya Tapi Kalau untuk management project Biasanya dia untuk Hanya untuk project-project Tertentu Bisa jadi Anda Apa misalnya Ini project A gitu kan Orangnya siapa aja Dan sebagainya Ketika sudah Selesai Biasanya dibubarkan lagi Gitu kan Atau misalnya Oh kita ada Project Bikin Apa Gitu ya Oh saya butuh Orang dari divisi ini Saya butuh Orang divisi ini Divisi ini Selain sebagainya Ketika sudah Oke Jalan Selesai Biasanya kan Apa namanya Ya Dibubarkan lagi Gitu ya Karena memang ini Project Biasanya Enggak Enggak rutin Gitu ya Maksudnya Enggak 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 apa Bukan sesuatu yang rutin Biasanya Gitu ya Jadi hanya untuk Per project Ketika selesai Sudah Nah Yang harus di Apa namanya Yang diperhatikan Itu ada Lima variable Ya Yang pertama Scope itu Cakupan Cakupan Ini Berapa besar sih Atau Ya berapa besar sih Project ini Gitu kan Atau Bisa project Bisa acara Segala macam Ya bisa termasuk ya Jadi Scope nya kecil atau besar Kalau besar Kita pasti Perlu Resources yang lebih banyak Resiko yang lebih besar Dan lain sebagainya Gitu ya Kita harus tahu Scope nya Seberapa besar Time Waktunya Berapa lama nih Gitu kan Kita harus tahu Deadline nya kapan Harus selesai Dan lain sebagainya Gitu Jadi Project management itu pasti Berbase On time Gitu ada Apa namanya Ada deadline nya lah Gitu ya Kapan ini harus selesai Kapan Atau Kalau acara Kapan acaranya Atau dan lain sebagainya Cost Ya Berapa cost yang harus Di Keluarkan Untuk Project ini lah Gitu ya Terus Kualitas Ya Kualitasnya harus Seperti apa Tentu saja Tentu saja kualitasnya harus bagus Yang penting Tapi kan nanti juga itu Beriringan dengan Scope Time Cost Ya Gitu ya Kualitasnya kalau misalnya Ternyata time nya Nggak Waktunya Mepet Ya Gimana Nggak akan bisa Membuat Yang kualitasnya bagus Jadi Tergantung juga Biasanya nanti Time Scope Cost Nanti kualitasnya Ya Kalau bisa sih Bagus Tapi Biasanya Kalau Apa namanya Kalau Waktunya Mepet Sedikit Dan lain sebagainya Nah itu kan Susah menjaga Kualitas yang Bagus Terus Resiko Nah Resiko Risk Apa saja Resiko-resiko Yang Bisa Terjadi Dalam Suatu Project ini Jadi Itu tadi Nah Sebelumnya Kita akan lihat dulu What is Project Management Everywhere you look Projects are underway Whether you're recruiting A new member of staff Or constructing The world's tallest building Every project Needs a manager To ensure its success Someone with their eye On every detail At every stage From inception To completion Put simply Project management Is about getting things done It's about knowing Exactly what you want To achieve How are you going To achieve it And how long It will take It's about ensuring That everyone involved Shares and understands Those aims Before the first steps Are taken And that they continue To as the end Of the project Whatever it is Draws closer Because successful Projects Don't just happen They're not just A long list of jobs To be done They're a masterpiece Of planning Management Organisation And communication A carefully choreographed Sequence of events Where progress is smooth And steady One step Leads seamlessly To the next And every possible hitch Has been considered And counted A successful project Needs people With the right skills And knowledge At its heart Working together A well-managed Motivated team With clear roles Responsibilities And reporting lines Will carry a project To its conclusion Without compromising On time Cost Or quality Project management Is a wonderful thing But it's easy To forget How the world Might look without it Because At its best Project management Is virtually invisible It's the absence Of problems And the prevention Of failure But behind Every successful project Whether it's Changing the way A company works Or the organization Of an important event There's an unsung hero The project manager Who kept everything And everyone on track To ensure the delivery Of the desired result At APM We support project managers In all the amazing work They do Nah oke Jadi kita sudah lihat Tadi Sepintas apa sih Project management Jadi Tidak selalu harus Di Pak IT Tapi memang kita bahasnya Yang lebih khusus Spesifik ke IT Nah Management structure For information system Jadi dalam Suatu Apa Perusahaan Perusahaan Besar Apalagi Dia Harus Apa namanya Membuat Planning Gitu kan Nah apa sih Peran information system Disini Nah Information system Disini Tentu saya berperan Agar Apa namanya Memudahkan Kegiatan dalam Memanage Project tersebut Atau Laporan Kan tadi Step-stepnya Gitu kan Karena memang Memanage Suatu project Itu tidak mudah Apalagi Memanage Orang Gitu kan Karena ini Pasti ada orang Yang terlibat Kan gitu ya Ini bagian apa Bagian apa Nanti Progresnya seperti Itu tidak mudah Nah Dengan Adanya Information system Nah itu Apa namanya Report Atau segala macam Itu Akan Jadi lebih mudah lah Untuk berkomunikasi Untuk Apa namanya Berkolaborasi Terus Untuk membuat Laporan Atau segala macam Jadi Si Apa namanya Mereka bisa Lebih cepat Gitu ya Dibandingkan Tidak pakai Information system Nah itu kan Inti dari Kenapa sih Harus pakai Information System Ya Agar membuat Suatu pekerjaan Menjadi lebih mudah Lebih cepat Ya Kayak tadi kan Ini pasti Ketika kita berbicara Project management Ini pasti berbatas Waktu Atau ada Durasi waktu Yang harus Dikejar Gitu ya Nah jadi Ketika kita Apa namanya Melakukan suatu Project Pasti Waktu dan Kualitas Yang harus Dikejar Nah disini Ada Standard management Middle management Dan operational management Ya Nah jadi Pasti Di dalam Suatu Apa namanya Suatu Perusahaan Pasti ada yang Standard management Middle management Dan operational management Nah ketika Mereka membuat Suatu Project Nah ini pasti Akan ada Apa namanya Senior management Yang harus apa Middle management Apa Operational management Seperti apa Nah hubungan Seperti ini Yang Apa namanya Yang ada Dalam suatu Perusahaan Ya Nah Information system plan Identify system project That will deliver most business value Link development To business plan Jadi Tentu saja Untuk Apa namanya Dalam Managing project Yaitu harus Punya Business value Yang Bagus Ya maksudnya Suatu project Dikerjakan Si Perusahaan Pasti punya Business value Apakah itu Uang Apakah itu Keuntungan Keuntungan Yang lain Gitu Atau dia bisa Berhubungan dengan Development of business plan Jadi misalnya Oh Perusahaan A Mau membuat Information systemnya Agar lebih mudah Dalam Bisnis Dalam pekerjaan Dan Lain Sebagainya Gitu ya Nah terus juga Ada roadmapnya Ya Dalam Development Ya Sistem development Apa tujuannya Terus bagaimana Strateginya Gimana Situasi sekarang Seperti apa Atau nanti Ada new development Perkembangan baru Strategi Management Seperti apa Implementasi Apa Plannya Seperti apa Implementasinya Budgetnya Berapa Itu kan Nanti Itu yang harus Dibahas Terlebih dahulu Kan Budgetnya ada Enggak Atau mau Seperti apa Dan lain sebagainya Itu kan Sebelum Project itu Mulai Berjalan Jadi memang Dalam Apa namanya Dalam satu Project Harus satu Visi misi dulu Gitu kan Terus nanti Paling Dibagi Butuh apa Resourcenya Dan lain sebagainya Nanti Itu yang harus Di Manage Nah Untuk di High Apa Senior Manager Dan lain sebagainya Biasanya dia Hanya Sebagai pengawas Sebagai ini Gitu ya Nah biasanya yang Lebih ini Dibindel sama Operational Management Jadi yang menengah Ke bawah Yang Executionnya Gitu ya Nah untuk yang di atas Biasanya yang Memikirkan yang Seperti-seperti ininya Nah itu kan yang harus Di Perhatikan ya Nah For Effective plan ya Inventory Dokumen Ya itu harus Ada ya Agar Kenapa sih Apa namanya Harus ada Ya untuk ini Decision making Improvement Seperti saya sudah bilang Bahwa Data Informasi itu Ketika Anda Jadi manager Itu sangat Diperlukan Untuk membantu Anda Decision making Ya Jadi Anda Kalau mau memutuskan Sesuatu Akan lebih Bagus Itu di Bantu oleh Data Informasi Atau Fakta Gitu kan Oh Ternyata kita Punya masalah A Oke Datanya gimana Informasinya Seperti apa Nah baru kan Decision Anda Bisa akan jadi Lebih bagus Ya Walaupun apakah Selalu harus pakai Data Atau informasi Ya enggak juga sih Enggak harus Selalu ya Tapi maksudnya Akan lebih bagus Kalau Apa Keputusan Anda Decision Anda Itu Berdasarkan Orang Data Atau Secara Objektif Bukan Subjektif Gitu ya Ada KPI Key Performance Indikator Jadi harus ada KPI Jadi Apa namanya Bagaimana kita Punya Apa Performance Sejauh mana Jadi ada KPI KPI Atau Indikator Indikator Kita harus Membuat Indikator Indikator Apa namanya Dari Apa yang kita Lakukan Kalau Indikatornya Ini harusnya 10 Ternyata baru 7 Ini masih Bagus enggak Kalau Indikatornya 10 Ternyata ini Masih di Angka 3 Berarti kan Masih jauh Itu berarti Jelek Itu kan Harus ada Buat apa Itu kan Buat data Nantinya Nanti ketika Anda mau memutuskan Ini masalahnya Dimana Dan sebagainya Itu kan Harus dari Data Nah itu Kenapa Pentingnya Data Terus Portofoli Analisis Ini untuk Apa Mengevaluasi Alternatif Dari Sistem Project Inventory Apa Nah ini kan Ada Punya Apa ya Setiap Project itu Pasti ada Ininya ya Apa namanya Ada 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 benefit Ada risk Nah Kita harus Kalau Biasanya sudah Kalau sudah Sudah sering sih Gitu ya Biasanya ya Akan Tau lah Gitu ya Risknya seperti apa Sama benefitnya Seperti apa Gitu kan Nah kan Kalau yang enak Kalau yang aman Itu Ada Project yang High benefit Low risk Nah ini kan Bagus ya Ini kan Identify and Develop Gitu ya Ini kan Enak Gitu kan High benefit Terus Risknya low Itu Bagus ya Kalau misalnya High benefit High risk Ya kita harus Hati-hati juga Emang risknya Gede Apa Profitnya Gede Tapi Risknya Juga Gede Ya kita Boleh Gitu kan Tapi Harus Hati-hati Examine Jadi Prosesnya harus Hati-hati Dan lain sebagainya Nah ada juga Yang oleh benefit Low risk Ya ini Biasanya Projek-projek Biasa Gitu kan Ya memang Apa namanya Resikonya Low Tapi Benefitnya Juga Low Nah yang Paling parah Itu Kalau ada Benefitnya Low Itu high Risknya High Itu Jangan Nah ini Akan Saya rasa Akan Biasanya Kalau Anda Sudah Apa Bergeru dengan Beberapa Projek Atau Menjaga Beberapa Projek Itu pasti Akan Nantinya Ketahuan Ini Projek Ini Masuknya Kemana High benefit Low risk High benefit High risk Low benefit Low risk Atau Low benefit High risk Gitu kan Nah ketika Sudah tahu Nantinya Apa namanya Kita bisa tahu Juga Gitu Itu juga Apa namanya Saya juga Seperti itu Gitu kan Saya punya pengalaman Di Lapangan Misalnya Di 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 EO Event Organizer Jadi ketika Apa Ngadain acara Acara Gitu kan Itu saya sudah Tahu Sudah Kalau sudah sering Jadinya tahu Oh kalau bikin acara Gini tuh Apa High benefit High risk Atau High benefit Low risk Low benefit Low risk Atau Low benefit High risk Gitu kan Oh ternyata Seperti ini Dulu misalnya Apa namanya Ya karena Ini kan Pengennya sih Ngadain acara Konser Acara apa Ternyata Acara-acara Seperti itu Masuk Ke Low benefit High risk Benefit Yang gak Gede-gede Amat Dapatnya Resikonya Besar Gitu ya Nah makanya Ah Ternyata Kalau untuk Cari duit Itu gak Jangan Bikin acara-acara Yang kayak gitu Karena low benefit Dan high risk Ternyata Di avoid Nah ternyata Ya udah Cari yang aman-aman Kayak misalnya Oh acara Yang enak Gitu ya High benefit Low risk Itu Kayak Sepeda santai Atau Acara-acara Apa Pamperan Dan lain sejanya Itu High benefit Dan low risk Gitu kan Nah jadi Itu yang Apa namanya Nanti Pasti Anda Ketahui lah Ketika Anda sudah Punya Atau mengerjakan Berbagai macam Project Itu Anda bisa Nanti akan Identifikasi Ini project Masuk ke Mana Profilnya Gitu Apakah harus Dihindari Apakah harus Dikerjakan Kalau kerjakan Ini masuk kemana Apakah harus Hati-hati Atau harus Seperti apa Nah itu Nanti yang Apa namanya Kalau seiring Berjalannya Waktu Pasti Anda Ketahui Oke Saya tidak akan Membahas Semuanya Di slide Ini karena Terlalu banyak Tapi Sepertilah Itu mungkin Inti dari Managing Project Jika ada Yang ditanyakan Silahkan Nanti Komentar Atau Di Apa Bisa ditanyakan Di Group Ya Terlalu banyak Terlalu banyak Terlalu banyak